yo everyone welcome back to dragnail opbr ya langsung aja kali ini kita akan menampilkan gameplay trio allstar 3 komandan tertinggi bajak laut kaido langsung aja pertama kita menggunakan king dan ini dia medal yang kita gunakan kali ini kita pakai bartolomeo ya biar skill 2 nya cepet skill 2 nya itu adalah skill terbang menjadi burung dengan kekepatan yang sangat tinggi ya oke langsung aja ini tech efek yang kita dapatkan cuman sedikit ya yap ini doang dikit-dikit doang nggak masalah yang penting cara mainnya ya yang penting kita paham gimana cara menggunakannya oke gameplay kita mulai dari king karena dia adalah allstar yang terkuat ya nomor 1 nya nih antara para allstar dialah yang paling meta di opbr maupun di filmnya hahaha di filmnya juga dia yang terkuat ya diantara para allstar tadinya kita agak kecewa karena dia ditampilkan menjadi versi runner tapi ternyata sangat GG di luar dugaan menjadi meta runner nomor 1 ini saat ini guys damagenya juga bukan main ya oh langsung melawan king melawan king kita kalah cepat tapi nggak apa-apa kita rumput balik eh mantep emang kalau lagi nyambut bendera dia invisible 3 serangan jadi semua serangan nggak masuk ya damage nggak masuk tapi hanya selamat 3 kali serang tapi lumayan banget loh 3 kali serang damage nggak masuk oke ini dia skill 2 nya berubah jadi burung dan damage skill ini meningkat 50% kalau nyerang attacker ya habis banget tuh skill perubahan burungnya kalau attacker yang kena bisa langsung mati malah nggak tanggung-tanggung 50% guys gila 5-0 kita kalah guys satis untung aja lagi nyambut bendera waduh ini teman-teman pada ngapain nih wah gila itu si king musuh nih yang bikin 5-0 kayaknya nih jago banget ya nyambut benderanya oh gawat 7 5-6-5-4 oke tenang aja ya kecepatan yang nyambut benderanya king ini sangat cepat jika lagi nyambut bendera sendirian tanpa ada teman di sekitar maka nyambut bendera menambah 50% kecepatan speednya guys jadi bakal cepet banget oke lah kita balikan keadaan jadi 32 oh oh jadi 23 lagi Ups shit oke kita suruh duk aja langsung pakai skill 2 mati kau boom gila mati turban nya sadis banget guys it's invisible dong lagi ngabut it's nggak kena di lelos dari dua serangan maut ya serangan sense dan Roger kena habis tadi tuh untuk aja.g oke langsung aja kita fokus ngambut bendera nih wah itu dia tuh kingnya musuh nih yang gawat nih kita harus basmi king musuh nih kalau nggak dicabut-cabutin terus nih bendera kita oke lima kosong terbalik keadaan bung king musuh nih harus kita kill dulu mati lho oke mati mantep dah tenang dah king musuhnya tuh sadis mantep bendera mau deh kerjaannya oke mati lagi gila sudah ngekill berapa ini skor 41 ada satu lagi nih jadi skor lima kosong nih waduh wah salah lagi nanjoknya waduh kena kamusari gila waduh gawat di tengah ya kecabut lagi sial guys kecolongan di menit-menit akhir ah parah banget ya gila padahal kita udah mandor-mandir ngekill ngambut bendera tetap kecolongan di menit akhir siap ya tuh gila skornya 8200 ngekill 7 ngebut bendera 8 buset seorang runner guys biasanya defender atau teker ya yang bisa mencapai skor 8200 kalau menang skornya bisa lebih gede lagi itu mah nah ini parah banget skor cuma seribu waduh AFK kali ya tim musuhnya jago jago tim kitanya begitu hahaha oke langsung aja pertarungan selanjutnya kita menggunakan Queen all-star yang terkuat nomor dua ya setelah King Queen baru itu Jack ketiganya baru Jack game dia party yang kita gunakan dan ini dia medal yang kita gunakan full HP dan defense karena kita akan defense ya kita jadi fokus bertahan aja guys eh tapi walaupun begini kita bisa ngekill juga dong hahaha oke gila lawannya ngeri dua utak sangsred tapi nggak apa-apa ya ini baru seru nih waduh mapnya juga berat ini mah kalau buat defender bolak-baliknya berat guys kalau buat defender ini oke tapi nggak apa-apa ya semakin berat semakin seru oke langsung aja kita mulai oke mantep ada pengertian ya ke defender dikasih hahaha oke seperti biasa kita joget dulu hahaha nah ini Queen kalau diem nggak digerakin dia malah joget guys sambil ngisi darah hahaha jadi kalau kalian benderanya dikit diem aja nanti ngisi ya tapi diemnya pas lagi enggak ada orang ya jangan diem pas lagi banyak musuh ya udah beres kita isi benderanya selanjutnya kita ketengah bantu teman set ini dia nih jurus skill satunya melompat ke atas sekaligus berubah menjadi dinosaurus ya menyeruduh ke bawah punya dua efek itu ya pertama tremor kedua knockback pas mau melompat itu jam melepaskan tremor lalu pas mundur ke bawahnya knockback sampai selesai Oke santri dulu kita makan dulu guys hahaha nah itu skill 2 nya ya makan ochiroku dapat boss attack dan boss death sebesar 30% masing-masing dan selama 15 detik mantep banget dan nge-recover HP juga yang pasti ya dan nolivi status efek juga tuh pas makan skill 2 makan ochiroku dia langsung menghilangkan status efek hahaha pada mental semua gila oke makan dulu lagi hahaha gila dihajar-hajarin si Queen nggak nggak mati-mati ya masih bertahan di tengah guys let's oke kita berubah dulu set boom mati loh nah ini kebal dari status efek juga ya ketika mode oke serudukan sundulan dinosaurus itu gila ini mah nggak bisa habis darah nih makan mulu cepet ya golden skill 1 skill 2 nya cepet jadi bisa nge-recover HP terus kita next nge-mampan utak hahaha bisa makan ochiroku ya kan mati lo malah hahaha set keo langsung gila sadis emang oh mantap makan lagi isi darah lagi boss attack dan def lagi kata nanti status efek lagi dah 15 detik ya tapi ya hoops gila kita belum mati-mati guys kita bertahan terus nih wuuh sendul lagi buken buset buset gila kitnya mau nyerang malah mati wuuh gila darah penuh yang mati nih kitnya nih menyerang malah mati gila gokil mati 2 orang gua lagi buk ngeboss pantesan padahal nggak ada attack dan def ya eh nggak ada attack kita ya di medalnya tadi oke menang guys tanpa mati bertahan di bendera tengah ya udah dikroyok berapa musuh itu tadi gila nggak mati-mati hahaha musuhnya stress pasti tuh gila dikroyok goi nge-kill 4 defender skor 7000 lumayan lah ya musuh tak bisa menembus pertahanan yang kita guys terlalu kuat si Queen gila badak banget tebel Oke lanjut ini dia astar urutan ketiga Jacks sang bencana alam Oke dijuluki bencana alam ya kalau nggak salah dia hahaha kita gunakan medal triode resrosa dan ini dia party power dan tech efeknya hai 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 kei kalau teker ya kita pakai medal yang untuk teker ya pas ya runner defender dan attacker trio ulcer masing-masing beda role ya lengkap banget attacker defender dan runner dan semua punya kemampuan jurus perubahan menjadi binatang buasnya ya yang ini adalah gajah purba kelebihannya si King ini dari demeknya yang sadis banget Oke langsung aja kita mulai Hai waduh lawannya lumayan juga nih ada sense utah dan olin Hai kok langsung aja kita bantuin nih runner nih kita harus jagain nih mau ada sense lagi dah hati-hati dia mau loncat Hai bagus usoknya berhasil merebut bendera tengah waduh kena lagi dah wah mati hahaha nah parah itulah nih si Jack ini gampang mati sih sayangnya dia kelebihannya demek yang sakit tapi gampang mati kecuali dia berubah menjadi gajah kecuali dia berubah menjadi gajah defense meningkat set 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 wuh mati langsungan nah itu jurus skill 1 tuh sabitans celurit nah ini skill 2 nya nih gajah purba wuh lumayan lama nih lari lari larinya Ats untuk perfect.g nah mati loh hahaha basic hitnya juga sadis ya serangan Jack ini bisa menghilangkan deck.g musuh sebesar 20% jadi susah nih buat ngindarin serangan Jack nih oke kita dapat darah Hai pusat sadis banget kacau sekali kena bom api mati langsung si Jack ini lemah banget dah DMG doang sadis tapi Hai apa ya Hai lembek banget guys kena api doang sekali mati Oh kita balas tuh sakset 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 Wow tuh baru sakset sakset tuh wuh mati lagi Oh dua langsung sekaligus mati triple kill guys hahaha gila emang DMGnya sadis walaupun gampang mati tapi langsung triple kill gila nggak tuh datang-datang langsung triple kill sadis tiga dilibas musuh sekaligus oke ini peros peros lagi nih kita bantai juga nih 4 kill nih sakset 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 wuh siang gak kena oops gak kena juga ya mati semudah itu dia oke empat killnya lima kill nih wah siap mustafa gitu padahal ya si Ben malah ngilangin Hai tombol skillnya Aduh sudah ngekill berapa nih Hai kedah yang penting menang 32 ya Hai mantep juga si King ini eh si Jack ini Hai cuman paling mantep sih emang King ya paling mantep ping oke ngekill 7 guys walaupun posisi kita ketiga tapi ngekill 7 mantap Oke deh itu dia tadi gameplay trio all-star semoga terhibur Terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe see you next video dadah ya